Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Heri, masih di channel IT Kampus HI Oke, semuanya selamat malam, bagaimana kabar kalian? Semoga meaningnya baik-baik aja ya, terutama di bulan Ramadan ini masih tetap setai meaning Ya, semoga tetap jalan lancar aja Jadi, kali ini saya akan coba share lagi, share tentang komparasi ya Karena VGA 4GB saat ini memang bener-bener butuh komparasi yang bisa dibilang ya perlu diperhatikan gitu Perlu kita update terus gimana Dan kali ini kan coba komparasi balik lagi sama Ergo atau ETC Ya, kenapa ETC belakang ini padahal ETC itu mau halving round ya, udah jalan Tinggal 22 hari lagi itu bisa meaning brokliwetnya 3,2 ETC Nanti akan turun 2,56 Ini bagaimana kelanjutan nanti tentu jadi dilema ya Apakah akan dia naik ataukah dia malah bangkut jatuhnya ya, gak profit lagi gitu Sama seperti ya, raven coin yang waktu itu pernah kita bahas juga Dan profit juga, tapi saat ini udah gak profit lagi Karena setelah halving round itu Reward coinnya menurun dan harganya pun gak mampu untuk naik Jadi kita tinggalkan Apakah nanti ETC akan misalnya seperti itu? Mari kita lihat Jadi update kali ini adalah Naiknya Ergo Naik Ergo ini karena harganya gak terlalu naik Tapi difficulty-nya turun jauh Jadi otomatis reward coinnya akan meningkat Dan itu akan menaikkan profit kita Di sini kita coba di 2- ini komparasinya Jadi speed di Ergo itu 71 mhs Untuk 580 ya Lagi-lagi ini kita contohin buat sampel Itu 580 Dan ETC sendiri itu bisa 32 Dan sekarang kita lihat di sini Untuk last 24 jamnya Itu masih pegang Ergo Ini memang beberapa hari kebelakangan ini Itu masih pegang Ergo Karena memang difficulty-nya turun Nanti kita lihat ya Terus untuk ETC sendiri ya masih kalah Masih di bawahnya Padahal sudah 32 Padahal gak semua GPU 580 bisa tembus 32 Bisa dibilang 31 paling gampangnya ya Dan ya gak terlalu beda jauh memang Terus kalau kita lihat di website Untuk komper selanjutnya adalah What to mine Ini website sejuta umat Buat komperasi ya Oke disini ini kita buat 31 aja Terus ini Ergo-nya Padahal Ergo ini bisa 71 ya 50 gampang aja Itu 71 Terus selanjutnya kita kalkulat Disini ininya current Current semua Dan disini Ergo Paling atas Dan disusul oleh Ergo untuk di NiceHash Ya NiceHash kenapa nomor 2 nih Artinya NiceHash lebih bagus nih Daripada ETC untuk Ergo sendiri Ya untuk saat ini Ya untuk saat ini Karena NiceHash ini ya terbilang Gitu lah Terus untuk ETC sendiri Dia diperingkat segini Dan Ravencoin masih jauh di bawahnya Oke Ini sebetulnya dipengaruhin oleh apa Kalau kita lihat dari harganya Sebenarnya harganya gak terlalu gimana Sebenarnya netral aja Ini harga Ergo Terus ini harga ETC Ya bisa dibilang sama-sama aja Tapi berpengaruhnya dimana Oke kita lihat Jadi disini Ada namanya To the meaning itu adalah namanya difficulty Jadi kita itu nambang itu Berdasarkan dari difficulty Untuk difficulty Ergo sendiri Jadi untuk week ini Dia mengalami penurunan Difficulty nya Artinya Ini tingkat kesulitan Meaning coin Ergo itu menurun Ya Ya Turun Dan disinilah Sebenarnya Kesempatan Jadi ketika difficulty turun Tentu Reward coin nya akan meningkat Dan itu akan mengalami jumlah profit Kita Oke Sebaliknya Kita lihat di Ethereum klasik Untuk week nya Ya Week nya terbilang standar ya Dia memang segini aja Rata-rata Tapi untuk demon nya Jadi kita lihat demon Jadi Dia itu mengalami peningkatan Dari 21 Maret kemarin Dan terus meningkat Sampai sekarang Dan sekarang Mendekati ke April Itu April 5 Udah segini aja Udah tinggi banget gitu kan Udah mulai tinggi Sehingga untuk Ergo sendiri Itu Kalau kita lihat demon nya Di kemarin yang sempat naik Tinggi Terus turun lagi Nah Karena turun inilah Makanya jumlah profit nya Juga meningkat Karena juga coin yang kita dapetkan Juga meningkat Kalau kita lihat disini tadi Oke Kita bandingkan aja nih speed nya Makanya ini 17 Ya untuk 24 jam nya 18 Jadi ini 15 Dengan speed 31 Kita bisa buka aja 32 Oke Masih kalah Masih kalah Kita compare lagi Masih kalah Jadi 15 18 Nah Ini per 1 GPU ya Kalau misalkan kalian punya 10 GPU Tinggal kaliin aja Jadi berapa Buat contoh aja Disini Saya punya Excel Nah ini dia Excel ini adalah Yang ini untuk ETC Saya udah setting ini Yang ini ETC Yang ini ETC Yang ini Ego Jadi misalkan ini punya 10 10 GPU Jepret Terus yang ini juga punya 10 GPU Jepret Nah kalian mau tetap Mining Ego nya Atau Mining ETC nya Nah Perharinya Itu disini 156 K Dan yang Ergo nya sendiri Itu 151 83 K Ini di luar cost Dan cost nya Balik lagi saya bilang Pernah saya bilang juga Untuk cost mining Ergo itu Lebih Lebih rendah Dibandingkan Mining ETC Tentu suhunya juga Akan lebih tinggi ETC Dibandingkan Mining Ego Kita lihat disini Oke Untuk mining ETC sendiri GPU ini Gak pernah nyentuh Di bawah 40 Dan saat ini Waktu mining ergo Di speed yang segini Itu Suhunya lebih rendah Bisa di bawah 40 39 Ini paling rendah Ini GPU yang paling The best Suhu ya sih Paling masih The best Ya Paling dingin Bisa dibilang Minus 39 derajat Di antara temen-temen Yang udah mulai tinggi banget Gak terlalu tinggi sih Masih terbilang aman Untuk Malam hari Kondisinya Malam hari Dan suhunya 48 49 50 53 Ya Masih di bawah 55 Saya bilang Masih aman Masih anteng aja Untuk si Porcolor 580 ini Kenapa di bawah 67 Karena ini Kalau siang Suhunya Meningkat sampai 55 Di atas 55 Dan Sebelum saya Service dan Saya ganti Thermal Pass Segala macemnya Agar suhunya lebih dingin Tentu Saya biarkan aja Seperti ini aja dulu Yang penting Jalan aja bos Gak ada macet-macet Gak ada error-error Tapi untuk Komparasi Ergo dan ETC sendiri Sebenarnya gak complete Kalau gak sampai selesai Gimana kalau misalkan Kita udah mining Tentu Oke Kita coba di website-nya dulu Di pool-nya Kita cari pool terbaiknya dulu Jadi pool ergo itu Terbaiknya Sebenarnya Kalau menurut saya Itu jangka panjang Bagusnya itu Pilihlah pool yang PP Pembayarannya itu PPLNS Jadi yang Sistem pembayarannya PPLNS Bukan Prop Ataupun PPS Kalau prop ini Dia proporsional Ya Mungkin saya akan bahas Next-nya nanti Lebih lanjut Mengapa prop ini Gak direkomendasikan Untuk kita yang Gonta-ganti Pool gitu kan Ini cocoknya Nanti saya jelaskan Di video berikutnya Oke Nah Kenapa gak di Nano Minar Nano Minar ini Kelamahannya adalah Server pool-nya itu Banyak sekali Ngalami reject Gitu pengalaman kita dulu Main yang Mining di Nano Pool ini Server pool-nya Banyak mengalami reject Oke Jadi menurut saya Perbandingan saya Itu untuk ergo Itu di 2- Atau di Fly pool ini Athermine Punya Athermine ini Sama-sama 1% Dan hazard-nya ini Tarik ulur aja nih Tadi gak segini Terus sekarang Gak segini Dan block reward-nya Ya ini Tarik ulur aja Total hazard-nya segini 2 ini Yang menurut saya Untuk jangka panjangnya Bagus Gitu kan Untuk ergo sendiri Tapi Di 2- Minus ini Kelamanya untuk Mining ergo itu sendiri Adalah Sebenernya Dia itu Sistem pembayarannya Itu Sistem reward-nya Itu Untuk Untuk konfirmasinya Itu Dia banyak Jadi dia butuh Approved Sampai 18 jam Kurang lebih Jadi Bener-bener Kalau untuk Masuk ke balance-nya Itu lama Jadi misalkan Kalian mening sehari Itu Misalkan Anggaplah Mining sejam 2 jam Ataupun Anggaplah ini Ini tadi Sudah setar Sekitar Sekitar 5 jam 6 jaman Sudah setar Dan jalan Dan dapatlah reward Segini 0,5 Tapi gak bisa langsung Masuk ke Unpad balance Karena dia harus Diverifikasi dulu Nah Gak ada yang ijo Sama sekali Masih Proses semua Dan ini Emang harus Nunggu Sampai Lihat aja Disini Dia membutuhkan 720 New block Untuk Dikonfirmasi Kurang lebih Selama 18 jam Itu Estimasi Dari dia Jadi dia Membutuhkan Estimasi ini Agar bisa Balance-nya kita Masuk ke Unpad balance Ini Kalau sudah Masuk ke sini Baru ini terpenuhin Ini minimal Saya buat Satu ergo Baru nanti Bisa Kepayout Ke Exchange kita Atau wallet kita Nah dibandingkan Dengan mining ETC ETC sendiri Bentar saya cek Oke dibandingkan Dengan mining ETC Di mining ETC itu Saya menang Memang benar Untuk ETC ini Saya gak pake 2- Karena berdasarkan Dari web ini ETC Kita cek ETC ya Itu Nomor satunya Adalah Ethermine 2- Nomor 2 Sebenernya bagus juga Pake 2- Cuman saya disini Rekomendasiin Pake Ethermine Terasa banget Jadi terasa banget Di estimate Dan reward balance nya Terasa banget Di 0,00 Disini Belakangnya ini terasa Belakangnya ini terasa banget Perbedaannya Antara mining di 2- Sama di Ethermine Itulah kenapa PPLNS itu Sangat berpengaruh Pada Reward block Jadi semakin besar Hash rate nya Reward block nya Juga akan Semakin banyak Kemungkinannya Nah tentu disitu Kita akan mendapatkan Laki Yang Ya Semakin banyak Reward block nya Tentu kita mendapatkan Laki yang semakin besar Tentu reward coin nya Juga akan semakin besar Nah disitu Itulah kenapa Saya memilih Untuk di Ethermine Nah beda dengan Di Ethermine tadi Bahasa tadi Di Ethermine ini Jadi jika mining ETC Itu Dia akan langsung masuk Ke Unpaid balance Jadi dia akan masuk Ke sini Ke balance ini Langsung pindah Ke sini ya Unpaid balance ini Dia langsung Jadi disininya gak lama Paling disini Dia membutuhkan Ya gak sampai Kayak ergo Kalau mining ergo itu Bentuk-bentuk terasa lama banget Untuk masuk ke unpaid balance Baru bisa Di payout Nanti kan Tapi balik lagi Jadi kalau kita melihat Dari Kalkulator tadi Sebentar Oke Jadi kalau kita melihat Kalkulator tadi Jadi disini Last 24 jamnya Memang kayaknya kita Untuk kali ini Kalau untuk di ergo Kita harus sabar Jadi kita harus sabar Menunggu sampai 24 jam lah Kurang lebih Jadi baru bisa dapet Ini untuk speed segini Oke sebentar Jadi perbandingannya Tadi Speed yang saya dapetkan Untuk mining ergo itu 621 MHz per second Dan untuk KTC sendiri itu Speednya 282 MHz per second Dan profit yang didapet adalah Ketika untuk Mining coin ini adalah Ya bisa dilihat Jadi perbandingannya Emang lumayan ya Lebih berasa Kalau kita Miningnya Banyak gitu kan Kalau mungkin Kecuman 1 Tadi kayaknya Terasanya cuma beda 2000-3000 Tapi juga dikaliin Seberapa speed kalian Coba lihat Lumayan 140 Untuk 24 jam 151 Ya beda 10.000 Bisa buat Beli kuaci Oke Dan kalau kita lihat Di karennya Belakangan ini Mulai naik lagi Dan edisi itu turun Harganya turun Dan difficultnya tetap Itu kelemahan Di edisi saat ini Dan Sedangkan ergo Harganya bisa dibilang Gak turun Gak naik Turun juga sedikit Tapi Untuk difficulty nya Dia makin turun Makanya dia Ya masih step stay disini aja Walaupun tadi ini Tadi lebih tinggi Di 162 Tapi gak apa Kita pantau aja ini Sampai nanti ke depannya Bisa lebih jalan Dan untuk ini Ini adalah Untuk settingan update Untuk ergo kita Untuk 580 Dan teman-teman yang lainnya Ya Ini speed ini 71 Dan speed ini Udah aman Sebelumnya udah Peralitas juga Walaupun saya baru Mining ergo itu Baru jalan ini Tapi sebelum Saya konsisten Mining edisi itu Steady Mining ergo Lumayan dengan Settingan yang Kayak gini Oke Balik lagi Saya ingetin Jadi Kita menanti 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 Jadi VG 4GB itu Sebenarnya agak-agak Riskan untuk belakangan ini Terus saya gak akan Nambah pasukan lagi Sampai nanti Terlihat ke depannya Kayak gimana Di lain sisi Ethereum mau menuju 2.0 Dan Ya Gak bisa di Mining lagi Tentunya Dan bisa cuman Di staking Dan untuk ETC sendiri Itu lebih cepet Kayaknya Lebih duluan Gak tau Ini bisa dibilang Bisa di Mining Ini sih kedepannya Bakalan tetep bisa di Mining Tapi Mengingat di Halving round Dan dia akan Menurunkan reward blocknya Lumayan ya Turunnya ini Berapa persen ini Dan tentu Akan mempengaruhi profitnya Kalau Harganya gak ikut Naik Jadi reward coinnya sedikit Harganya gak naik Tentu akan Sangat berpengaruh Kecuali Kalau Di halving round ini Dia nanti setelah Halving round ini Jalan ya Dia profitnya Coinnya menurun Tapi harganya Naik gitu Seberapa Mampu dia naiknya Ya nanti kita lihat Dan untuk saat ini Ya Yang bisa saya komparasikan Yang bener-bener profit Untuk saat ini Ya Yang saya lihat Itu ada ETC sama Ergo Dan ETC Dia tinggal menunggu Berapa hari ke depan Itu 22 hari ke depan Apakah Dia masih profit Ataukah Bener gak profit lagi Seperti Raven pada sebelumnya Yang sebelumnya Raven itu Oke gitu kan Walaupun Raven terbilang panas Terbilang gini Sebuah macem Tapi Karena Pemenin profit Dan masih juga Banyak yang mening Saya juga sempat mening Raven gitu Beberapa minggu lah Gak terlalu lama Dan setelah Halfing round Apa yang terjadi Harga Raven turun Reweight Raven turun Tentu Profitnya juga Akan turun Nah Makanya Pada beralih Ke ETC Dan belakangan ini Memang ETC itu naik Dan untuk saat ini Difficultynya naik terus Tapi harganya gak naik Otomatis Ya Reweightnya juga akan sedikit Sedangkan Untuk ETC Harga oke aja Tapi Difficultynya turun Ya Semakin bagus Difficultynya turun Tentu Reweightnya juga akan Semakin bagus Oke Gitu aja video ini Bagaimana menurut kalian Apakah akan Setelah di ETC Atau di ETC Atau ada koin lain Tulis komentar di bawah Sampai berumur di next video Bye Sub indo by broth3rmax